Bahwa Suriakim juga melakukan penguangan terhadap, sering terjadinya, malipas terhadap perolahan suara. Kami menemukan dan seringkali terjadi, karena proses selama ini, pemungkutan penghubungan suara di TPS seringkali terjadi tidak berganti lurus antara hasil perolahan suara di TPS dengan pendidikan DTK atau pendidikan kecamatan, bahkan sampai pada pendidikan kampanen kola atau provinsi, bahkan kola pendidikan pusat. Nah, untuk memastikan itu, bahwa Suriakim juga memiliki atau mendesain pola pengawasan di TPS berbasis teknologi. Seperti apa pengawasannya? Bahwa Suriakim juga memanfaatkan program yang ada dengan kondisi YouTube yang ada, Google yang ada, dan kami ingin memastikan bahwa di sini, di setiap TPS, di mana ada pengawas TPS, kami mampu merekam proses pemungkutan suara, proses penghubungan suara, dan hasil penghubungan suara, bahkan berita acara dengan cara merekam. Dua jam kemudian, kurang lebih dari itu, mudah-mudahan sebuah masyarakat Indonesia, atau bahkan internasional, itu sudah bisa memastikan, menyaksikan rekaman audiovisual, proses penghubungan dan penghubungan suara itu. Bahkan perolehkan dari sisi berita acara dari masing-masing kabinan. Dengan kemudian, cara pengawasannya berbasis teknologi yang ditawarkan dari bawah sini, semakin memperbuat desain yang telah dibuat oleh KPU dengan mematalkan sesatunya pelanjut prosesnya. Terima kasih.